atau mungkin provinsi, jadi jenjangnya lebih tinggi. Yang kedua, isilah isai sesuai pengalaman pribadi kita. Jadi bukan hanya teori, menurut pakar pendidikan seperti ini, tapi lebih pada pengalaman pribadi kita. Tentang pandangan kita terhadap dunia pendidikan, tentang teori-tori belajar, tidak hanya teorinya, tapi memang benar-benar sudah pada tahap aplikatif. Nah, isai ini juga menggambarkan apa yang benar-benar sudah kita lakukan. Di sini ada konteks, kita juga harus bisa jujur. Jujur terhadap diri kita, kita diajak berefleksi diri. Jadi merefleksikan kembali apa sih yang sudah kita lakukan untuk pembelajaran di sekolah kita, untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, dan pandangan kita terhadap dunia pendidikan. Nah, isai ini kita coba untuk dokumentasikan, Bapak-Ibu. Jadi tidak hanya kita tulis saja sampai selesai, sudah itu tidak, tapi akan lebih baik kalau kita dokumentasikan. Bisa pada saat mengisi isai, kita foto atau mungkin kita print screen. Untuk apa, Bapak-Ibu? Fungsinya itu nanti membantu kita pada saat wawancara. Karena menurut pengalaman saya dan teman-teman juga yang di angkatan satu, bahwa apa yang akan ditanyakan di wawancara ini berhubungan dengan apa yang kita tulis di isai. Jadi diharapkan isainya benar-benar kita pikirkan, kita foto atau mungkin di print screen untuk nanti kita review kembali saat menghadapi proses wawancara. Ini untuk isai, dan tentunya Bapak-Ibu harus pastikan jaringan internetnya lancar, stabil. Kalau dulu kami di angkatan pertama, itu memang pada saat mengisi isai, dibatasi waktunya hanya dua jam. Tapi kalau yang sekarang, sepertinya tidak dibatasi waktu. Kalau tidak salah, ada yang kemarin teman sudah daftar, itu tidak dibatasi waktu dua jam. Jadi mungkin bisa berpikir lebih detail lagi, lebih rinci. Kalau kami dulu dibatasi dua jam, kalau belum selesai, ya sudah. Kita tidak bisa sampai finish. Selanjutnya, untuk yang ketujuh, tips selanjutnya adalah rancang simulasi mengajar sesuai waktu yang ditentukan. Kami dulu hanya diberikan waktu 10 menit. Jadi 10 menit itu kami diminta untuk melakukan simulasi mengajar. Jadi gambaran dari pendahuluan, inti sampai dengan penutup. Maka saya menggunakan strategi, jadi lebih mengutamakan pada proses pembelajarannya. Bagaimana di bagian pendahuluan. Mungkin di bagian pendahuluan kita harus utamakan tujuan pembelajarannya seperti apa disampaikan. Alternatif kegiatan pembelajaran. Lalu di inti mungkin ada motivasi, ada strategi, atau pendekatan pembelajarannya menggunakan apa, itu muncul. Jadi asesor akan melihat bagaimana kita menyajikan pembelajaran itu. Sampai nanti dipenutup, ada kegiatan evaluasi, ada refleksinya, itu muncul. Tapi konten materinya tidak terlalu diutamakan, lebih pada prosesnya. Itu yang saya alami. Selanjutnya untuk simulasi ini juga penting juga kita menggambarkan medianya, sumbernya. Dan kita perlu untuk menyiapkan alternatif kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat simulasi, yang kita praktekan mungkin menggunakan pendekatan A. Tapi kita juga menyiapkan alternatif pendekatan lainnya. Untuk apa? Untuk antisipasi ketika kita selesai simulasi, itu asesor akan menanyakan. Kalau pengalaman saya kemarin sempat ditanya setelah simulasi itu selesai, kalau misalkan ini dalam kehidupan nyata, bukan simulasi mengajar, tapi di kelas kita, apa yang akan ibu lakukan, strategi apa yang akan dipakai, atau pendekatan yang lainnya, di samping yang sudah muncul saat ini, yang sudah disimulasikan. Nah itu untuk mengatasinya, maka kita harus menyiapkan. Kira-kira apa sih? Nah mungkin Bapak Ibu Guru bisa merancang dulu di rumah, jadi besok kalau saya simulasi, yang disimulasikan dengan strategi ini. Tapi untuk nanti alternatif yang lain, saya juga siapkan. Hanya untuk sebagai jawaban nanti ketika asesor menanyakan. Nah berikutnya Bapak Ibu, kita masukin pada tahap wawancara. Nanti kalau simulasi selesai, kita akan diminta untuk jadwal wawancara. Kapan sih mau wawancaranya? Biasanya diberikan jadwal, kesepakatan kita juga memilih hari atau waktu wawancara. Nah di wawancara ini seperti yang tadi disampaikan di awal, kita harus mereview kembali isai yang sudah kita tulis. Karena dari isai itu, kita akan seolah-olah sedang dikonfirmasi lagi pada saat wawancara. Jadi apa yang kita tuliskan akan ditanyakan kembali, dan mungkin kita lebih tajam lagi ditanya oleh asesor. Jadi mungkin saja ketika kita kemarin jawab A, lalu nanti ditanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, untuk memperkuat jawaban kita. Nah kalau saya kemarin mencoba untuk tetap percaya diri tentunya, Bapak Ibu, wawancara harus kita jawab dengan rasa percaya diri yang tinggi, tapi juga jujur atas jawaban kita. Kalau kita memang sudah melaksanakan itu dalam kegiatan pembelajaran, ya kita sampaikan. Kalau memang belum, ya sudah, kita sampaikan saja. Karena apa? Nanti mungkin saja akan dicecar. akan terus ditanya lagi untuk memperdalam benar, tidak sih sudah melakukan itu. Jadi mungkin lebih baik kita bersikap jujur. Tapi ada juga semangatnya, Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah jawabannya tadi kayaknya salah atau ragu-ragu, jangan terus kita jadi don, tapi kita tetap semangat, dan kita coba untuk bangun komunikasi yang aktif dengan asesor kita. Karena paling tidak ketika kita relax, kita santai, kita tetap komunikasinya aktif, tentu asesor juga akan merasa nyaman mungkin ya, kalau untuk tahap wawancara bersama kita. Dan tentu kita harus bisa mengendalikan diri ketika asesor ini memberikan pertanyaan. Jadi nanti seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika wawancara tentu tidak cukup sekali ditanya, terus ya sudah, itu tidak. Tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin untuk mencari jawaban yang terdalam. Maka kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita terus jadi down, atau mungkin semangat kita menurun. Ini kuncinya, jadi kendalikan emosi kita. Dan pada saat wawancara tentunya jawablah dengan jelas, tidak berbelit-belit. Kalau ditanya A, kita muter dulu. Misalkan, oh menurut teori ini seperti ini, seperti ini, tapi inti dari pertanyaan itu tidak terjawab. Nah, ini juga berusaha untuk dihilangkan. Jangan sampai kita berbelit-belit, berputar-putar, tapi ternyata inti dari pertanyaan itu tidak terjawab. Selanjutnya, tentu yang aplikatif, Bapak-Ibu, pertanyaan-pertanyaan itu hubungannya dengan pengalaman kita sendiri pada saat pembelajaran atau mungkin pengembangan diri kita, pengalaman pribadi kita dalam mengajar, maka kita benar-benar jawab sesuai apa yang ada. Aplikatif bukan hanya teori. Untuk ini, untuk tips dalam menghadapi seleksi CGP Bukaterina. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, setelah kita selesai menghadapi seleksi tersebut sampai akhirnya kita lolos, bagaimana untuk kegiatan PGP-nya? Mungkin saya sedikit mengulas ya, Bukaterina. Silahkan, Ibu. Masih ada waku ya, Bu? Dipersilahkan, karena emang ini kesempatan untuk berbagi, sehingga teman-teman nanti ada gambaran seperti apa proses seleksinya, kemudian tahapan berikutnya, itu mengikuti pendidikannya seperti apa. Mungkin Ibu bisa menceritakan prosesnya sampai Ibu bisa lolos di angkatan pertama. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Ibu Katerina. Bapak, Ibu guru, ini untuk tips menghadapi seleksi CGP yang saya alami dan teman-teman saya di angkatan pertama. Nah, selanjutnya, setelah selesai kita mengikuti seleksi tersebut sampai dengan dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak, maka kita akan mendapatkan latihan atau pendidikan guru penggerak dengan alur sebagai berikut. Nah, mungkin Bapak, Ibu bisa kunjungi portal guru penggerak ya, untuk bisa mencari informasi ini juga. Nah, Bapak, Ibu, di sini itu saya tampilkan, ini juga ada di portal. Kita akan mendapatkan beberapa modul, paket modul, untuk yang di sini langsung ke pembelajaran berdiferensiasi, komunitas praktis, dan pembelajaran sosial emosional. Tapi yang kemarin kami alami, itu pertama adalah kita diajak untuk mempelajari atau merenungkan kembali filosofi pendidikan di Hajar Dewan Toro. Lalu, kita juga diajak untuk belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, ada sosial emosional, ada coaching, lalu bagaimana kita juga untuk merancang program-program yang berdampak pada murid. Nah, ini untuk aplikasinya di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk pelatihannya bagaimana? Pelatihan yang saya kemarin alami adalah adanya pelatihan daring, kita belajar lewat LMS, lalu kita juga ada PIKON dengan instruktur, dengan fasilitator. Kemudian kita juga ada kegiatan loka karya. Loka karya yang kemarin saya alami itu luring, satu bulan sekali, dan sebelumnya itu diawali dengan kegiatan pendampingan. Jadi, pendamping itu datang sebelum loka karya, datang ke sekolah kita. Nah, itu terus berlanjut seperti itu. Nah, kalau kita bisa prosentasekan, itu 70% kita itu belajar di tempat kerja, bersama dengan komunitas praktisi atau teman-teman di sekolah kita, lalu 20%-nya belajar dari rekan dan guru lain, termasuk dari CGP yang lainnya, dan 10% ada pelatihan. Nah, Bapak-Ibu, di sini terlihat sekali bahwa ada 70% kita itu belajar... belajar bersama dengan teman-teman di komunitas kita atau di sekolah kita. Selanjutnya, jadi di sini diutamakan adanya komunikasi aktif juga dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, sehingga kita tidak seolah-olah itu jadi calon guru penggerak yang bekerja sendiri atau bergerak sendiri itu tidak. Tapi ada dukungan dari komunitas atau dukungan dari sekolah, baik dari kepala sekolah sampai dengan rekan guru dan tenaga pendidikan yang lainnya. Ini penting sekali. Kita juga prinsip pelatihannya adalah andragogi, apa yang kita memang butuhkan, lalu pembelajaran berbasis pengalaman, karena nantinya juga kita ada aksi nyata-aksi nyata yang dilakukan, lalu ada kolaboratif, kita berkolaborasi baik dengan teman-teman CGP maupun dengan teman-teman atau rekan guru di sekolah kita. Dan prinsip yang terakhir ada reflektif, ini selalu Bapak-Ibu, kita diminta untuk berefleksi, karena setiap awal modul itu mesti kita ada sesi mulai dari diri sendiri, mulai dari diri. Itu setiap awal modul mesti ada itu. Jadi kita diminta untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Itu seperti apa? Tentunya disesuaikan dengan paket modul yang sedang kita pelajari. Nah, ini untuk tips mengikuti pelatihannya. Tips yang pertama, Bapak-Ibu, kalau dari saya, luruskan niat. Kenapa? Karena niat itu adalah awal dari perjalanan kita. tujuannya mengikuti PGP apa? Apakah ingin dapat materi? Ataukah ingin dapat nantinya arahnya? Gosipnya kan akan mempermudah kita untuk mencapai kepala sekolah, pengawas, dan sebagainya. Nah, kalau kita pikirkan ke arah situ, mungkin itu malah jadi beban. Saya harus dapat, saya harus bisa masuk ini. Karena nanti ke depan regulasinya lewat guru penggerak. Tolong kalau menurut saya, kita luruskan niatnya dulu untuk apa? Untuk ilmu dulu. Kita cari ilmu di sini, kita cari pengalaman yang berharga di sini. Kalau masalah materi, masalah mungkin jabatan nanti ke depannya, itu adalah bonus. Itu kalau menurut saya, Buka Tarina. Jadi, yang utama itu ilmunya, pengalaman yang berharga di sini. Satu lagi, kita dapat teman-teman yang hebu, ubah mindset kita. Yang kita biasanya berpikir, berkompetisi, berlomba, pokoknya saya harus jadi yang terbaik. Pada saat PGP bukan itu. Tapi lebih pada kolaborasi. kerjasama yang baik dengan teman-teman di sekolah, dengan atasan. Intinya pada kolaborasi. Serius. Tapi kita serius menjalani pelatihan ini, tapi kita juga berusaha santai. Kenapa harus santai? Karena waktunya lama. Kemarin saya mengalaminya 9 bulan. Ada pasang suruh semangat, Bapak-Ibu. Jujur. Kadang kita benar-benar semangat, kadang kita down. Nah, untuk itu, maka kita harus mengikuti tips yang ketiga ini. Tetap serius, tapi kita juga harus santai. Nah, selanjutnya ada komunikasi aktif. Baik dengan rekan CGP, dengan pendamping, dengan fasilitator, dengan tim panitia, dari PM4TK, dari Dinas Pendidikan, juga dengan pihak sekolah. Kenapa, Bapak-Ibu? Karena kita bergerak belajar ini, memang harus kolaborasi. Di sini kuncinya. Tidak bisa kita sendiri, tapi harus kolaborasi. Sehingga kita harus bisa berkomunikasi aktif dengan rekan-rekan yang lain. Kita bisa berbagi, kita bisa tukar pikiran dengan teman-teman CGP. Dengan pendamping, apalagi, karena setiap bulan, Bapak-Ibu pendamping datang ke tempat kita, kita bisa sharing, kita bisa memberikan, apa ya, kelukesah kita juga kepada beliau. Nanti beliau pasti akan memberikan motivasi, memberikan arahan, dukungannya. Saya sendiri mengalami itu. Bu Wiwi adalah pendamping saya. Beliau dengan sabar. Ini bukan karena Bu Wiwi ada di sini, Bu. Tapi memang itu kenyataannya. Beliau dengan sabar mendampingi kami, memberikan motivasi, semangat untuk kami, sehingga kami sampai selesai. Jadi, jangan ragu-ragu untuk komunikasi dengan pendamping, fasilitator, dan tekan guru di sekolah. Selanjutnya, jangan segan untuk bertanya. Jangan pelit berbagi. Karena ketika kita melaksanakan aksi nyata nantinya, kalau bisa saja aksi nyatanya itu hampir sama dengan teman kita. kita saling sharing, kita saling memperbaiki, kita juga saling memberikan umpan balik dengan teman kita, sehingga apa yang kita lakukan memang benar-benar nantinya digunakan untuk kebaikan pembelajaran kita. Untuk peningkatan pembelajaran, peningkatan kualitas sekolah kita. Jadi, jangan pelit berbagi. Kita, oh, saya bikin ini. Mungkin teman kita bisa memberikan umpan balik yang sifatnya nanti bisa memperbaiki aksi nyata kita. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang baik dengan rekan. Terutama dalam satu kelompok. Karena nantinya dalam satu kelompok itu kemarin ada lima orang. Jadi, satu pendamping mendampingi lima orang. Lima orang ini dari sekolah yang berbeda. Pasti lima orang ini punya pemikiran yang berbeda, punya ide yang berbeda. Tapi kita juga harus membangun kerjasama. Selanjutnya, ikuti kegiatan tepat waktu. Jangan menunda-nunda penyelesaian tugas. Karena kita ada beberapa paket modul. Kalau, ah, nantilah. Kalau ada waktu, kalau ada ini, masih lumayan panjang. Kita tunda. Nanti menumpukan akhirnya kita merasa berat sendiri. Selanjutnya, ketika melaksanakan aksi nyata, harus didokumentasikan karena nantinya akan dibuat laporan aksi nyatanya. Di akhir modul, biasanya kami diminta untuk mengunggah laporan aksi nyata. Tergantung permintaannya, bisa bentuk tulisan artikel atau mungkin video dan sebagainya. Bapak-Ibu bisa searching di YouTube atau mungkin di Facebook juga banyak teman-teman yang sudah meng-share berbagai macam aksi nyatanya. Jadi, itu bisa sebagai sumber referensi pada angkatan lima ini. Nah, ini beberapa dampak. Ini tadi tipsnya. Kurang lebih demikian untuk tips dalam mengikuti pelatihan. yang jelas Bapak-Ibu, saya merasakan dampak positif dalam pendidikan guru penggerak ini. Tentu yang pertama, saya merasa pengetahuan dan keterampilan saya itu bertambah khususnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya mendapatkan pengalaman baru dengan teman-teman CGP, cara belajar yang baru, berkolaborasi, lalu mindset saya juga berubah. Tadinya saya berpikir yang namanya mengajar, yaudah, transfer ilmu. Tapi sekarang bukan lagi itu Bapak-Ibu. Kita punya tanggung jawab yang lebih luas, yang lebih besar yaitu mengembangkan potensi murid kita. Dan saya merasa lebih percaya diri karena kami ketika PGP, kami juga diminta sering presentasi sering diskusi, sehingga ini melatih kepercayaan diri kita. Dan tentunya lebih aktif, lebih produktif dalam mengembangkan diri, mengembangkan murid, rekan sejawat, bahkan keluar dari itu ke organisasi profesi atau mungkin hal yang lebih luas. Itu untuk hasil atau dampak yang saya rasakan. mungkin sedikit berbagi Bu Katarina, ini beberapa contoh aksi nyata yang saya laksanakan ada beberapa program ini untuk peningkatan karakter murid di saat pandemi saya buat kegiatan YouTuber Jumat beriman bersih dan sehat kami secara daring komunikasi dengan orang tua kita melaksanakan kegiatan ini dari rumah masing-masing. ada pembuatan video-video pembelajaran bisa mengunjungi channel YouTube saya mungkin untuk lihat seperti apa boleh ini ada games online kalau biasanya pakai kuisis kahun itu mengalir saja Bapak Ibu ketika kita mau melaksanakan aksi nyata mengalir saja kita jadi oh saya mau merangsang apa sih itu akan mengalir jadi tidak perlu takut saya belum bisa bikin ini belum bisa bikin itu tidak usah takut nanti akan mengalir dengan sendirinya ini pemanfaatan jambor dan ada juga untuk digital storytelling menggunakan Microsoft software dan kita juga tadi sudah sampaikan ada strategi pembelajaran sosial emosional watching kita ini untuk di sekolah karena bukan kita sendiri tapi kita berusaha mengajak rekan-rekan sejawat di sekolah kita untuk ikut juga bergerak jadi tujuan dari ini tidak hanya kita yang ikut pendidikan terus ini tanggung jawab saya saja tidak tapi berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ini beberapa contohnya ini bersama Bu Wiwi ini di sekolah kami ini program literasi alhamdulillah sampai saat ini juga berjalan jadi secara daring kita menggunakan blog blog pribadi saya dan sekarang dikembangkan biar bisa dipakai oleh semua kelas sehingga kami menggunakan Google Site untuk literasi nanti bisa Bapak Ibu mungkin berkunjung ke Google Site saya atau ke blog saya untuk bisa lebih tahu besok mungkin kalau saya jadi CGP saya juga mau merancang aksi nyata yang seperti itu misalkan boleh silahkan ini untuk alamatnya profil nanti nanti materinya saya kemarin mungkin nanti bisa di-share ke panitia untuk bisa itu Bu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih sekali Ibu Awal luar biasa ini berbagi pengalamannya ini teman-teman di salah tiga sudah ada sedikit gambaran semoga apa yang disampaikan Ibu ini tidak menyurutkan semangat dari teman-teman untuk mendaftar karena sudah ada gambaran bagaimana proses seleksi kemudian bagaimana proses pendidikannya kemudian aksi nyata apa yang harus dilakukan saya kira tadi tidak perlu takut ya Bu ya kemudian juga tidak perlu khawatir nanti apa yang akan terjadi karena kita bergerak bersama bukan sendiri jadi kuncinya tadi mau belajar berbagi bergerak bersama berkolaborasi saya kira nanti bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kita baik Ibu Bapak Ibu kita tahan dulu pertanyaannya kita akan lanjutkan pemateri berikutnya kami akan persilahkan kepada Ibu Wivi Indah Kusumaning Romes PDMPD beliau adalah pengajar praktek di program guru penggerak ini kami persilahkan kepada Ibu Wivi untuk berbagi pengalaman bagaimanakah sama untuk proses seleksi pengajar praktek kemudian tugas-tugasnya apa seperti itu sehingga nanti teman-teman juga yang akan mendaftar menjadi pengajar praktek juga punya gambaran kami persilahkan kepada Ibu Wivi terima kasih Bukata Rina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang kami hormati pula Bapak Ibu Ketua dan Pengurus PGRI Kota Salatiga dan tak lupa juga Bapak Ibu guru mulai dari TK SD SMP SMA SMK yang ada di Kota Salatiga Alhamdulillah Rabbil Alamin saya sangat senang hari ini bisa bersilah turahim dan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kegiatan webinar yang diadakan oleh PGRI Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga dalam rangka Ketua 76 PGRI dan HGN tahun 2021 oke baik Bapak Ibu saya izin share screen ya silahkan Ibu ya sudah kelihatan Bukatarina baru proses oh prosesnya ya sudah Ibu ya oke ya Bapak Ibu tadi sudah secara apa ya jelas dijelaskan oleh Bu Aufa pengalamannya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan satu ya Bapak Ibu semua yang diceritakan oleh Bu Aufa itu real real apa ya real pengalaman jadi tidak tidak dibuat-buat dan tadi sudah disampaikan juga tips dan triksnya dalam melakukan pendaftaran sampai dengan melakukan menjalani pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ini baiklah kalau bagian saya ini khusus untuk pendampingan ya Bapak Ibu artinya saya disini sebagai pendamping atau sekarang istilahnya berganti menjadi pengajar praktik untuk istilah pendamping itu hanya di angkatan satu tetapi mulai angkatan dua istilahnya diganti pengajar praktik oke Bapak Ibu di pengajar praktik atau pendamping kegiatan yang fokus dilakukan oleh seorang pendamping atau pengajar praktik adalah kegiatan pendampingan individu disingkat PI dan lokakarya jadi dua kegiatan ini yang dilaksanakan oleh pengajar praktik ya sebelumnya perkenalkan diri dulu saya Bapak Ibu nama saya ini Bibi Indah Kusumaningrung saya lulusan dari S1 pendidikan kimia UNES dan S2 juga dari UNES jurusan manajemen pendidikan konsentrasi kepengawasan sekolah kemudian pengalaman saya saya di amanai sebagai ketua MGMP kimia kota Semarang dan MGMP provinsi Jawa Tengah selain itu di sekolah tempat tugas saya di SMA Negeri Sembilan Semarang sebagai pembantu kepala sekolah sebagai wakasek kurikulum kemudian di kurikulum 2013 juga sempat menjadi instruktur kemudian di tim pengembang kurikulum Direkturat SMA Kemdiku Tristek mulai dari tahun 2019 pada saat itu ada program sekolah zonasi kalau di tingkat SMA Bapak Ibu kemudian juga saya diamanai sebagai Duta Sains Pempat TK IPA Kemdiku Tristek dan di pendidikan guru penggerak ini pengalaman saya sebagai pendamping di angkatan 1 dan untuk angkatan 5 ini Bapak Ibu saya Alhamdulillah kemarin lolos untuk pembekalan fasilitator guru penggerak angkatan 5 yang nanti insya Allah mulai bertugas bulan April 2022 dimana fasilitator guru penggerak angkatan 5 ini menjadi mendampingi belajar secara daring di program pendidikan guru penggerak ini untuk Bapak Ibu CGP angkatan 5 jadi untuk tugasnya saya belum tahu dapat kabupaten kota mana CGP-nya bisa saja nanti kita bisa bertemu kalau Bapak Ibu mendaftar di CGP angkatan 5 dari kota salah 3 bisa dari satu provinsi bisa luar provinsi atau bahkan luar pulau Bapak Ibu jadi kita sama-sama ini nanti berperan di angkatan 5 oke Bapak Ibu untuk tadi Bu Alfa menyebut-nyebut ada modul modul yang harus dipelajari di pendidikan guru penggerak ada 10 modul Bapak Ibu yaitu paket modul 1 itu ada 4 modul kemudian di modul 2 itu ada 3 modul dan modul paket 3 itu ada 3 modul kelihatannya ini masih masih sama di angkatan 5 nanti yang dipelajari di modul BGP ini kemudian ini Bapak Ibu karena khusus tugas saya di sini sharing tentang pengajar praktik ya Bapak Ibu jadi bagian saya nanti tentang pengajar praktik semuanya karena untuk angkatan 5 di kota salah 3 sebagai salah satu daerah sasaran pendidikan guru penggerak Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak atau mendaftar sebagai pengajar praktik atau pendamping ya nah kriterianya bagaimana biar bisa mendaftar menjadi pengajar praktik ya tentu saja pendaftarannya melalui SIMPKB masing-masing ya jadi Bapak Ibu harus apa namanya sudah sudah bisa login di SIMPKB masing-masing saya izin seletso dulu Bapak Ibu biar kelihatan besar ya oke ini jadi kriteria umum untuk bisa mendaftar yang pertama adalah tidak sedang mengikuti kegiatan diklat PPG diklat kepala sekolah diklat pengawas sekolah atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak jadi untuk pengajar praktik ini selain dari guru unsur guru bisa kepala sekolah pengawas kemudian apa praktisi pendidikan yang mau menjadi pengajar praktik kemudian yang kedua kriteria umumnya guru kepala sekolah atau pegiat pendidikan yang telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran instruksional leadership yang selanjutnya mendapat izin dari pimpinan atau atasan tempat bekerja jika merupakan praktisi konsultan individu tidak perlu surat izin jadi praktisi yang di luar apa ya guru kepala sekolah pengawas kemudian bersedia mendampingi peserta selama proses pelatihan dan pendampingan selama enam bulan menurut info bapak ibu mulai angkatan lima ini pendidikan guru penggerak tidak berlangsung selama sembilan bulan tetapi selama enam bulan untuk kepastiannya kita tunggu saja apakah benar enam bulan ataukah masih tetap sembilan bulan tetapi kemarin info yang kami dapatkan pada saat pembakalan fasilitator angkatan lima itu selama enam bulan ya tadi bu alfa menyampaikan sembilan bulan itu lama banget tapi ternyata setelah dijalani itu enggak terasa bapak ibu tahu-tahu selesai ya bu alfa oke selanjutnya tentang kriteria khusus kalau bapak ibu sebagai guru minimal pendidikan S1 atau D4 memiliki pengalaman mengajar lima tahun kemudian memiliki sisa masa kerja minimal dua tahun sebelum pensiun jadi ya usianya 58 lah ya maksimal kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama satu tahun jadi mungkin bapak ibu di PGRI atau di MGMP ataupun di sekolah bapak ibu masing-masing ya mempunyai pengalaman mentoring atau pelatihan guru kemudian berkomitmen untuk menyelesaikan program memiliki pengalaman kepemimpinan contoh kepala sekolah wakil kepala sekolah ketua MGMP atau KKG asosiasi guru koordinator komunitas ketua organisasi pendidikan lainnya dan lain-lain seperti PGRI tentu saja kemudian kriteria khusus sebagai kepala sekolah sama minimal pendidikan S1 atau G4 memiliki pengalaman mengajar 5 tahun memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid ini sama ya bapak ibu dengan yang ini sebagai guru sampai ini memiliki pengalaman kepemimpinan kemudian bapak ibu untuk praktisi akademisi konsultan disini mungkin tidak ada ya karena semuanya guru ya guru atau kepala sekolah sama sebenarnya kemudian pendamping itu apa tadi dikatakan pendamping atau pengajar praktek pendamping itu adalah mentor atau coach ya bagi calon guru penggerak yang mendukung guru penggerak dalam melaksanakan penerapan guru penggerak jadi istilah lainnya ini teman teman untuk apa ya teman untuk sharing teman dalam perjalanan kalau kita menganggap pendidikan guru penggerak itu suatu perjalanan jadi pendamping atau pengajar praktek itu menemani calon guru penggerak sampai menyelesaikan pendidikan guru penggerak tugas dan tanggung jawab pendamping pada PGP ini Bapak Ibu bisa dibaca di slide ini karena kalau saya bacakan satu persatu waktunya tidak cukup ya Bapak Ibu ini melakukan koordinasi dengan narasumber dan fasilitator kemudian mencatat perkembangan peserta selama pelatihan dan seterusnya ini sampai menginput penilaian proses dan hasil pada akhir kegiatan pendampingan ke dalam sistem jadi selama pendidikan guru penggerak ini CGP itu dinilai oleh fasilitator dan oleh pendamping atau pengajar praktek selain tentu saja ada post-test tapi post-test itu kecil persentasenya persentase yang terbanyak adalah dari penilaian pengajar praktek sebesar 60% Bapak Ibu 60-65% fasilitator sisanya itu ya jadi pengajar praktek disini persentase untuk penilaianya lebih besar kemudian pendampingan individu tadi di judul saya memberikan judul pendampingan individu dan loka karya ya Bapak Ibu kegiatan yang pertama pendampingan individu itu adalah suatu proses coaching dan mentoring pendamping kepada CGP nah disini pendampingan individu bertujuan untuk membantu CGP menerapkan hasil pembelajaran daring dan loka karya jadi pembelajaran daring itu dilaksanakan CGP bersama dengan fasilitator jadi fasilitator itu menjadi teman belajar secara daring mempelajari modul PGP di Learning Management System atau LMS PGP sehingga CGP mampu mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi berbagi dan kolaborasi kemudian memiliki kematangan moral emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik dan yang ketiga merencanakan menjalankan mereflesikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua jadi tadi contoh-contoh yang disampaikan Bu Aofa itu juga tergambar jelas bahwa pembelajaran itu tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja tetapi juga melibatkan orang tua kemudian di pendampingan individu ini dilaksanakan satu bulan sekali Bapak Ibu satu bulan sekali di di sekolah CGP selama kurang lebih empat jam untuk mengamati kegiatan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di sekolah sebagai implementasi pembelajaran daring dan loka karya serta mengajak mereka merefleksikan prosesnya jadi intinya di sini sharing semacam curhat juga sharing curhat pengalaman hasil aksi nyatanya setelah mengikuti pembelajaran daring mempelajari modul di LMS bersama dengan fasilitator sedangkan jumlah PI-nya atau pendampingan individu itu ada sembilan kali jadi sembilan bulan Bapak Ibu mulai dari pendampingan individu nol sampai dengan delapan jadi disini istilahnya pendampingan individu nol mulainya Bapak Ibu tidak PI-1 sehingga jumlahnya ada sembilan kali oke kemudian ini fokus pendampingan selama sembilan kali itu Bapak Ibu berbeda-beda jadi pendampingan nol disini diskusi tentang tantangan belajar daring di LMS itu selama mengikuti pendidikan guru penggerak pasti ada tantangannya mungkin ada sinyal yang kurang bersahabat dan lain sebagainya kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD di Haja Dewantara kemudian yang pendampingan satu refleksi dan diskusi impan balik rekan sejawat jadi disini apa namanya kita menggali umpan balik dari rekan sejawat CGP selama satu bulan ini apa yang sudah terjadi perubahan di diri CGP mungkin atau di sekolah kemudian diskusi tantangan dan pembelajaran penerapan aksi nyata pada modul 1-1 dan 1-2 seterusnya untuk pendampingan individu 2 sampai dengan ke-8 ya Bapak Ibu itu intinya berkaitan dengan modul yang dipelajari selama belajar daring dengan fasilitator nah di sebelah kanan ini saya sertakan foto-foto pada saat saya mendampingi CGP saya yang atas ini di SMA Negeri 1 Sumpiuk Kabupaten Banyumas kemudian yang bawah ini dengan Bu Aufa ini dengan Bu Aufa pada saat pendampingan individu pertama disini terlihat kalau ini secara daring ya Bapak Ibu jadi sebenarnya untuk pendampingan individu itu di setting luring artinya saya harus ke sekolah CGP saya yang ada di Banyumas oh iya sebelum saya teruskan untuk angkatan satu Bapak Ibu pendamping itu atau pengajar praktek bisa berasal dari luar kabupaten kota jadi karena saya mendapatkan tugas di kabupaten Banyumas jadi saya setiap bulan ke Banyumas seminggu itu di Banyumas mengunjungi sekolah sekolah CGP saya dan diakhiri dengan lokakarya dengan lokakarya selama sembilan bulan itu kan kita sudah tahu kita sedang berada di kondisi pandemi COVID-19 jadi pada saat lokakarya pendampingan ke satu ini COVID-19 ini sedang naik artinya banyak yang sakit terkena sehingga dari Semarang ke Banyumas Semarang misalkan di sini daerah zona merah tapi di Banyumas itu zona hijau tetap saya tidak bisa keluar Semarang karena kan takut menjadi OTG menularkan CGP saya maka berdasarkan pertimbangan seperti itu untuk keamanan semuanya bisa menerapkan pendampingan secara daring seperti ini ini saya melakukan wawancara dengan muridnya Bu Aufa untuk mendapatkan umpan balik terhadap aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Aufa ini Bapak Ibu untuk pendampingan individu ketiga dan keempat ini masih di SD jadi saya mendampingi empat guru SD dan satu guru SMA Bapak Ibu masing-masing ini fokus pendampingannya berbeda ini yang pendampingan 5, 6, 7 saya sengaja ambil dari dokumentasi Bu Aufa karena Bu Aufa ada di sini kemudian ini yang pendampingan ke-8 jadi pendampingan individu itu seorang PP atau pendamping itu berperan untuk mengapresiasi pencapaian dan upaya implementasi yang sudah dilakukan CGP memotivasi mendiskusikan bersama solusi untuk tantangan dan kendala yang dihadapi serta membantu CGP menemukan pembelajaran dalam setiap prosesnya tadi Bu Aufa juga sudah menyampaikan bahwa 9 bulan itu waktu yang cukup lama terkadang motivasi naik terkadang turun terkadang masih down-down karena kondisi selama 9 bulan lagi di masa pandemi mungkin kita yang terpapar atau keluarga kita yang terpapar itu menjadikan kegiatan para CGP mengikuti program pendidikan guru penggerak ini sedikit apa ya ada halangan jadi pengalaman dari CGP saya yang keluarganya juga terkena kemudian sering sakit-sakitan putranya juga seperti itu menyebabkan motivasinya agak berkurang dan merasa tidak tidak sanggup untuk menyelesaikan nah disinilah peran apa ya peran dari pendamping peran dari teman-teman satu kelompok di kelompok CGP itu untuk memberikan motivasi membantu kalau bisa dibantu dalam hal apa menyelesaikan tugas ya kita sama-sama menyelesaikan tugas apa teman yang masih mengalami kesulitan seperti itu jadi disini tidak ada yang seperti ranking seperti juara juara satu siapa juara dua siapa tidak tapi yang ditekankan adalah kerjasama kolaborasi dari para CGP untuk saling sharing menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini kemudian jika fokus pendampingan berkaitan dengan penugasan pada fase pendidikan daring jadi ada penugasan sempatkan diri untuk mempelajari hasil yang dikumpulkan oleh setiap CGP pada portal belajar atau di LMS PGP atau bagian di LMS itu ada bagian menu untuk jurnal komunikasi dengan fasilitator jadi kita kalau sebagai pengajar praktek setelah apa namanya mendampingi proses mendampingan apabila apabila ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan fasilitator disini bisa dikomunikasikan melalui jurnal komunikasi dengan fasilitator jadi disini juga terjalin komunikasi dan kolaborasi antara pengajar praktek dan fasilitator ini Bapak Ibu dokumentasi pendampingan individu jadi ini saya berfoto dengan CGP dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan sejawat yang istilahnya adalah komunitas praktisi di sekolah karena CGP itu tidak bergerak sendiri di sekolah selain dia bergerak juga menggerakkan menggerakkan komunitas praktisi untuk melaksanakan program yang berdampak pada murid di sekolah ini tentang pendampingan individu saya lanjutkan tentang kegiatan lokakarya jadi kegiatan lokakarya itu dilaksanakan setelah pendampingan individu selesai tujuan lokakarya meningkatkan keterampilan CGP untuk menjalankan perannya yang kedua menjejaringkan CGP di tingkat kabupaten jadi biasanya satu kelas itu terdiri dari dua sampai tiga kelompok CGP atau tiga dua sampai tiga pendamping atau pengajar praktek kalau satu pendamping atau pengajar praktek memiliki lima CGP berarti satu kelasnya itu sepuluh sampai lima belas CGP disini sebagai ruang untuk berdiskusi dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh CGP artinya disini terjadi sharing kemudian kolaborasi untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh rekan CGP lain memberikan ide saran dan lain sebagainya kemudian selanjutnya meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat sekolah dan kabupaten jadi di loka karya tiga kemudian loka karya tujuh disitu menghadirkan kepala sekolah selain loka karya perdana ya kepala sekolah pengawas dinas pendidikan kota atau kabupaten kemudian komunitas praktisi di luar komunitas guru itu kita juga melibatkan mereka di kegiatan loka karya kalau tadi pendampingan individu itu ada sembilan kali loka karya itu ada sepuluh kali dimulai dari loka karya perdana atau loka karya nol sampai loka karya sembilan target pesertanya untuk loka karya nol karena masih perdana itu adalah CGP dan kepala sekolah CGP-nya disini nanti akan ada kegiatan komitmen bersama komitmen bersama dalam melaksanakan program pendidikan buruk penggerak antara CGP dan kepala sekolahnya jadi kalau CGP-nya itu semangat untuk mengikuti pendidikan buruk penggerak tapi KS-nya tidak mengizinkan itu kan juga sulit tersapai tujuannya jadi harus ada komitmen bersama antara CGP dan kepala sekolahnya kemudian di loka karya tiga itu juga selain CGP menghadirkan kepala sekolah dan pengawas pengawas dari sekolah yang ada buruk calon buruk penggeraknya kemudian di loka karya 037 di situ ada panen karya panen karya itu semacam pameran pameran aksi nyata aksi nyata dari calon buruk penggerak sehingga di situ diundang kepala sekolah pengawas perwakilan komunitas lain kemudian perwakilan dinas kemudian buruk dari sekolah lain nah kalau loka karya selain yang saya sebutkan tadi 037 loka karya lainnya pesertanya adalah CGP calon buruk penggerak nah yang memandu atau sebagai apa ya arah sumber atau apa ya kalau di loka karya itu pendampingnya masing-masing jadi disini antara pendamping dan CGP-nya akan melakukan komunikasi kolaborasi bersama dengan kelompok dari pengajar praktek lainnya ini Bapak Ibu beberapa dokumentasi loka karya yang sudah kami laksanakan di Kabupaten Banyumas ini jadi karena masa pandemi dibatasi Bapak Ibu satu ruang atau satu kelas itu ya maksimal 15 CGP tadi 15 CGP disini terlihat jelas bahwa terjadi komunikasi kolaborasi antara CGP ini tidak dalam satu kelompok jadi bisa bisa lintas kelompok untuk berbagi dan sharing ya ini sudah selesai demikian demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan semoga dari kota Salatiga ini banyak guru yang mendaftar guru penggerak maupun pengajar praktek guru penggerak Indonesia maju bergerak dan menggerakkan yaitu semangat kami semangat kita bersama terima kasih Bukatarina baik terima kasih Ibu Bapak Ibu peserta webinar semakin bertambah lagi semangatnya ini mendengar apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang kedua Ibu Bwi Indah Kusumaning Rom bagaimana proses mengikuti pendidikan bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pengajar praktek dan sekaligus juga memberi gambaran apa itu tugas pengajar praktek seandainya diantara Bapak Ibu ini nanti akan mendaftar menjadi pengajar praktek selanjutnya masih ada satu pemateri lagi yaitu Ibu Yustina Wati MPD beliau fasilitator guru penggerak kami persilahkan kepada Ibu Yustina Wati untuk memaparkan terkait dengan kebijakan kemudian juga nanti fasilitasi bagi calon guru penggerak waktunya saya kira 20 kira-kira 20-20 diperkirakan Ibu baik terima kasih Ibu Kata Karina yang saya hormati pengurus PGRI yang wakil adalah bendahara kemudian kepala dinas sudah list ya sudah izin karena ada kota salah tiga dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa selamat sore ini karena sudah hampir pukul 15 salam kenal dari saya ya Bapak Ibu ya puji syukur bisa dapat bertatap mayat dengan Bapak Ibu dalam kegiatan webinar saya langsung share screen saja ini Bukat Karina tapi belum bisa belum bisa Pak Eka mohon dibantu untuk Bu Yustina dijadikan kohos sinyalnya juga agak kurang bagus nih hilang-hilang terus putus-putus terus ya tadi sempat live karena sudah ya sudah kohos silahkan oke terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati tadi sharing yang luar biasa ya dari CKP dari Ibu Aofa Ibu Aofa dan juga dari pengajar praktik ya Ibu-Ibu ya jadi saya share stream mudah-mudahan bisa ini yang muncul apa ya Bapak Ibu ya saya stop dulu ya jadi Bapak Ibu sesuai dengan temanya ya tema dalam webinar yang diberikan adalah memujukkan memujukkan merdeka belajar melalui diri pengerak sekolah pengerak saya langsung saja kebetulan Bapak Ibu kalau dilihat bio data yang berkaitan dengan temanya itu ini yang terakhir dua yang terakhir jadi saya selain yang sebagai fasilitator juga menjadi pin meler monitoring evaluasi learning and report program pendidikan guru pengerak dan tugasnya adalah memonitoring pelaksanaan tata kelola pelaksanaan program guru penggerak ini itu Bapak Ibu dan saat ini juga sedang akan monitoring loka karya 6 kebetulan mendapat tugas di Purworejo Jawa Tengah ya ini sedang dalam perjalanan nah Bapak Ibu untuk menghemat waktu saya akan langsung sepat saja kalau tadi dikaitkan dikaitkan dengan kebijakan Merdika Belajar tadi sudah disebut-sebut oleh Ibu Aufar kemudian Ibu Wibi ya kalau kita lihat sebetulnya tujuan utamanya adalah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia nah selama ini sudah banyak pelatihan tetapi hasilnya seperti apa maka dari evaluasi itu munculah kebijakan Merdika Belajar ya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kalau di dunia pendidikan sumber daya manusia itu siapa yang menjadi ujung kembang adalah pendidiknya ya nah di dalamnya juga pasti ada kepala sekolah jadi kebijakannya ada apa saja ini terkait Merdika Belajar kalau dikaitkan dengan sekolah ini ada yang pertama adalah guru penggerak ini sesuai dengan keputusan dirjen ya jadi dasar pelaksanaan guru penggerak itu adalah kep dirjen yang ini kemudian kalau sekolah penggerak dasarnya adalah keman debut listrik ya nomor 162 tahun 2021 nah terkait dengan semuanya ini berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia nah Merdika Belajar ini dimaknai apa supaya ini pengantar saja bahwa kemerdikaan Belajar yang memberikan kesempatan bagi sepertinya untuk belajar sejaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa ada rasa tertekan nah untuk bisa menciptakan suasana Belajar yang sejaman mungkin tidak ada tertekan siapa yang menciptakan pastinya si guru begitu ya maka kalau dikaitkan dengan program yang guru penggerak yang pertama modul 1 ada 1-1 1-2 1-3-1-4 itu adalah berkaitan dengan perubahan mindset guru yang tadi disebut oleh Bu Aufar tadi adalah filosofi pendidikan tahadi karena di modul 1 yang ada 4 modul itu semuanya berkaitan dengan diri guru itu sendiri ya diri guru apa yang pertama tadi modulnya adalah filosofi yang kedua ada milih dan trans guru ada visi guru dan ada bidaya positif semuanya berkaitan dengan guru kemudian modul yang kedua itu berkaitan dengan pembelajaran maka sesuai tujuan utamanya adalah pemimpin pembelajaran nah modul 2 2-1 2-2 2-3 itu berkaitan dengan bagaimana guru melaksanakan pembelajaran maka dimulai dari pembelajaran berdiferensiasi kemudian ada apa pembelajaran sosial emosional dan good dan untuk modul 3 itu pada pengelolaan sumber daya atau aset itu Bapak Ibu kemudian yang berkaitan dengan sekolah penggerak sekolah penggerak nanti juga ini tadi sudah disinggung luar biasa saya mendengar penyampaian dari Ibu Kepala Dinas tadi luar biasa bahwa 100% mendaftar sekolah di kota Kala Tiga ini benar-benar saya mendengar luar biasa karena di kota saya tidak seperti itu kemudian ada organisasi penggerak nah ketiga-tiganya ini upaya untuk mewujudkan merdeka belajar melalui pengembangan sumber daya manusia untuk episode tadi kita lihat disini secara setilas episode-nya itu ini episode merdeka belajar dari 1-13 nah kita fokus di nomor 5 atau episode kelima dan episode yang ke-7 episode yang ke-7 kalau 1, 2, 3, 4 itu ada yang untuk keguruan tinggi kalau kita lihat ini 1-13 itu Bapak Ibu nah yang diharapkan dari Merdeka Belajar itu seperti apa guru yang bagaimana ini loh Bapak Ibu jadi yang diharapkan kita ini sebagai guru itu memiliki jiri ini apa yang pertama berjiwa nasionalisme Indonesia kemudian bernalarkitis pemelajar profesional dan yang kelima ini yang benar-benar harus juga menjadi perhatian yaitu berorientasi pada peserta hidup pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu kita semua termasuk saya adalah apakah kita sudah benar-benar memiliki lima jiri ini bagaimana Bapak Ibu apakah kita sudah benar-benar memiliki lima jiri ini ini adalah guru yang diharapkan maka kalau tadi diawalkan dikiru sekejagannya adalah berpisah belajar pengembangan SDM nah SDM nya guru yang memiliki lima jiri ini melalui cara apa programnya adalah guru penggerak sekolah penggerak begitu ya Bapak Ibu ya kemudian ini tadi sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Ibu Alfar bagaimana rangka desain pembelajarannya tadi sudah disinggung saya tidak menyinggung lagi kemudian ketika Bapak Ibu masuk menjadi calon guru penggerak mengikuti program guru penggerak kemudian tujuannya apa sih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa membaca ini tujuan program pendidikan guru penggerak tujuannya adalah meningkatkan kemampuan kementingan pembelajaran dan pedagodik guru sehingga dapat menghasilkan profil guru penggerak nah profil guru penggerak itu ini ada lima ini Bapak Ibu jadi intinya dalam dalam program guru penggerak ini adalah menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran karena ini sudah banyak pertanyaan kalau tadi Bu Alfar sudah mengatakan tujuan utamanya mau ngapain program ini saya senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Alfar tadi bahwa tujuan utamanya adalah untuk dirinya memperoleh pengetahuannya kemudian nanti mengaplikasikannya dalam pembelajarannya nah ada efek yang lain ya tersyukur ya efek yang lain itu misalnya nanti akan menjadi karena melalui untuk ke depan mulai 2022 untuk bisa menjadi kepala sekolah adalah melalui program guru penggerak itu kemudian ini saya juga baca semuanya kemudian manfaatnya apa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak apa manfaatnya ya salah satu manfaat tadi Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin satuan pendidikan tapi kan yang lainnya seperti apa ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak ini manfaatnya yang pertama ini loh ini yang memang menjadi menjadi tugas kita terbangnya rasa nyaman dan bahagia besokan judik karena para gurunya melaksanakan pembelajaran mengembangkan sosial emosional melakukan kucing dan sebagainya itu Bapak Ibu kemudian meningkatkan sikap positif dan seterusnya silahkan Bapak Ibu nanti ini saya share maturinya ya Bapak Ibu nah kemudian untuk kota salah tiga menjadi sasaran angkatan kelima ya jadi angkatan empat angkatan lima angkatan enam sasarannya adalah 8000 angkatan pertama sebetulnya 2800 tetapi ternyata sampai finis hanya 2496 kalau tidak salah ya karena yang diterima 2800 tapi dalam perjalanannya ada yang mengundurkan diri mengundurkan diri karena PPG karena mengikuti maka itu pendidikan CPNS itu kemudian juga ada yang sakit bahkan juga ada yang meninggal dunia gitu ya Bapak Ibu jadi nah ini targetnya luar biasa 8000 termasuk kota salah tiga ya Bapak Ibu kemudian nah tentang persyaratan Bapak Ibu tadi sudah diseringkan juga oleh Biaufar persyaratannya ini Bapak Ibu ya jadi semua guru di Satuan Pendidikan TK SD SMP SMA SMP SMP awalnya hanya TK SD SMP SMA namun ternyata yang SMK yang SMP juga menanyakan kenapa tidak begitu Bapak Ibu nah Bapak Ibu ini tapi keberdiannya belum keluar ya Bapak Ibu kalau angkatan 1, 2, 3, 4 itu 9 bulan tapi di rambu-rambunya angkatan 5 tapi ini belum keberdiannya belum keluar itu adalah 6 bulan tapi ini Bapak Ibu bisa baca juga di lamannya guru penggerak ya Bapak Ibu bisa jadi nanti mulai angkatan 5 itu bukan 9 bulan tetapi 6 bulan kemudian selama Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu akan mendapatkan materi secara daring dengan siapa instruktur dan fasilitator serta akan mendapatkan pendampingan secara luring atau daring atau daring ini kalau situasinya tidak mementinkan seperti pandemi tetapi pada prinsipnya dalam keberdian kalau bersama pengajar praktek itu dilakukan secara luring tapi sudah disebutkan oleh Ibu-Ibu bahwa pendampingan individu dan lokakarya itu sejatinya harus dilakukan secara luring namun karena misalnya situasi pandemi beberapa waktu yang lalu dilakukan secara dari itu Bapak Ibu syaratannya sudah disebutkan kemudian perannya calon guru penggerak ini Bapak Ibu belajar secara online belajar di tempat kerja belajar dan mengerjakan tugas melalui LMS melakukan aksi nyata jadi empat ini Bapak Ibu akan Bapak lakukan selama proses pendidikan itu ketentuan umum lainnya ini Bapak Ibu tidak sedang mengikuti di klatsar CPNS PTG atau asesor PGP atau PSP nah ini kadang-kadang suka salah persepsi ini Bapak Ibu ada yang suka salah persepsi asesor PGP bukan asesor akreditasi itu kemarin karena sudah asesor akreditasi tidak bukan ini adalah asesor PGP siapa itu asesor PGP yang akan mewawancarai dan menilai simulasi calon guru penggerak maupun pengajar paket itu namanya adalah asesor jadi asesor yang akan mewawancarai dan menilai simulasinya tadi sudah disegitkan melakukan simulasi dan wawancara kemudian tidak sedang dalam proses rekrutmen sebagai kepala sekolah penggerak kemudian pelatih ahli atau yang lainnya mendapat izin dari atasan memiliki keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak dan aktif mengajar tetap aktif mengajar ya jangan sampai alasan alasan mengikuti guru penggerak malah tidak mengajar kemudian untuk prosesnya Bapak Ibu untuk angkatan 5 Bapak Ibu juga bisa membaca di lamannya guru penggerak jadi pendaftarannya Bapak Ibu sampai tanggal 29 sekarang sudah tanggal berapa ini 15 ya jadi Bapak Ibu harus segera memenuhi tadi yang sudah disebutkan tadi oleh teman-teman Bu Alvar dan Bu Lui tadi ya ini kemudian hasil ya unggah berkas penyusian ise kemudian akan diverifikasi dan dinilai berkas Bapak Ibu serta isenya kemudian itu baru dinyatakan lulus atau pengumuman tahap 1 lulus atau tidak di tahap 1 kemudian Bapak Ibu akan menikuti simulasi mengejar dan wawancara apakah dinyatakan lulus itu nanti akan mengejar tahap 2 dan akhirnya Bapak Ibu akan mengikuti program guru penggerak itu itu ya kemudian langkah-langkah pendaftaran tapi sudah disinggung tidak perlu saya sampaikan kemudian peran dan tugas satuan pendidikan tadi juga sudah walaupun sudah disinggung tapi ini ya karena keluhan dari para CGP ada sebagian yang tidak mendapat hubungan dari siapa dari kepala satuan pendidikan betul ya dari siapa lagi dari teman-teman gurunya terutama untuk guru-guru di sekolah swasta itu keluhan di angkatan sebelumnya nah maka ini peran 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 satuan pendidikan seperti ini Bapak Ibu terutama Bapak Ibu kepala sekolah ya mengizinkan rekomendasi ya ini itu kemudian nah seleksinya ini Bapak Ibu ini tertulis di dalam pedigian kalau tadi Bu Aukar mengatakan ya tes bakat sekolah seperti yang namanya ya tes bakat sekolah jadi seleksi tahap pertama itu administrasi dan tes bakat sekolah tes tahap kedua atau seleksi tahap kedua adalah simulasi mengajar dan melancar kemudian nah kurikulumnya tadi Bapak Ibu sudah disinggung tapi ini lebih berkegas lagi apa sih kurikulum selama mengikuti PGP ini ini Bapak Ibu jadi pengembang pengembang kurikulumnya intinya itu ada empat ini loh Bapak Ibu kepemimpinan pembelajaran pembelajaran pereferensiasi pembelajaran sosial emosional dan komunitas praktisi kemudian nah pengembangan bahan pakat bahan musibatnya itu menggunakan alur merdika mungkin sudah disinggung juga tadi R-nya dua ya mulai dari diri eksplorasi konsep ruang kolaborasi refleksi terpinding demonstrasi konteksual elaborasi koneksi antarmaksud materi dan aksi nyata bahannya dilengkapi dengan jadi dalam LNPS nanti Bapak Ibu akan melihat tayangan bahan tayang video lembar kerja dan kemudian strateginya ini Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ikuti ini kalau kita lihat tadi ada tes awal tes akhir jadi total Bapak Ibu itu 306 GT kemudian nanti Bapak Ibu akan belajar bersama instruktur itu ini belajar bersama fasilitator itu ini dan bersama penggantung atau pengajar praktek itu ini Bapak Ibu jadi memang porsi pengajar praktek ini yang lebih banyak daripada instruktur dan fasilitator itu jadi kalau tadi Ibu sebagai pengajar praktek kemudian Bu Alvar sebagai apa buruk penggerak buruk penggerak jadi memang lebih banyak karena ada yang namanya pendampingan individu sekali pendampingan itu 4G itu ya sekali pendampingan jadi Bu Ii akan bertemu dengan CTP di satu lokasi sekolah kalau tadi punya 4CTP berarti setiap datang ke satu CTP itu 4 jam nah kalau 4 berarti 4x4 16CP dia akan bertemu selama satu periodenya itu kemudian akan melakukan lokakannya nah setiap lokakannya itu 8CP jadi sehari itu seperti besok angkatan 2 lokakannya 6 itu dari pagi pukul 8 sampai pukul 15 30 kalau tidak salah itu Bapak Ibu jadi strategi pembelajarannya nanti jadi Bapak Ibu CTP itu akan bersama dengan struktur fasilitator dan pukul nah ini kemudian ini kalau di lihat jumlah jam ini tadi yang disebut modul-modul nya tadi oleh Bu Aufar tadi ya modul 1 kalau kemarin yang 9 bulan itu setiap paket modul modul 1 ini 2 bulan modul 2 ini 2 bulan 2 bulan 6 bulan dan modul 4 ini yang 3 bulan untuk yang nanti angkatan 5 dan selesai karena kebicen itu belum keluar maka nanti seperti apa belum tahu pembagiannya tetapi yang jelas modul-modul ini tetap ya jadi ini tadi filosofi pendidikan si hajat lantara nilai-nilai dan peran premira membangun pisi sekolah membangun budaya positif pembelajaran berdiferenisiasi pembelajaran sosial emosional kucing kemudian nah disini disini sebetulnya bapak ibu supaya bisa ini sebetulnya apa ya berinquiry apresiatif ya jadi melihat sesuatu itu dari sisi positif sekolah itu yang dinyat adalah positif jangan negatif akan begitu jadi pengambilan pengetahuan sebagai pengetahuan memang di modul Wima ini sebetulnya bapak ibu sudah mengarah kepada tugas seorang pemimpin ini kalau tadi disinggung-singgung tentang penilaian benar sekali yang disampaikan oleh ibu 25 persen sementara pp-nya itu 65 persen itu dari mana dari sini kemudian ini hasilnya dan kemarin semuanya memang kemarin ada yang cukup tetapi ternyata ada kesalahan jadi akhirnya setelah dilihat hatinya adalah amat baik dan baik segitu di angkatan satu karena yang sudah meluluskan itu baru angkatan dua baru selesai modul 3.3 itu bapak ibu ini yang didapat tapi saya akan langsung ke sini saja ini bapak ibu saya ambil di IG-nya di GenGTK tidak kelihatan terbaca enggak bapak ibu kemarin saya ambil di IG-nya setelah mengikuti program guru penggerak guru diharapkan dapat apa ini dapat dapat ngapain menjadi guru yang menjadi guru yang berpihak pada murid mampu atau manajemen pembelajaran mampu melakukan manajemen pembelajaran disitu ada merencanakan 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 dan terusnya kemudian melakukan inovasi pengembangan sekolah dan juga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik ini saya ambil dari ibunya titik kemudian saya kira ini karena kemarin sebetulnya tapi saya senang tadi yang disampaikan oleh ibu alfar tapi bahwa kalau dampaknya nanti setelah menjadi guru penggerak akan diangkat sebagai kepala sekolah dengan tambahan nanti ada pelatihan ada pelatihan tambahan karena penyiapan calon kepala sekolah itu selama ini ada seleksi substansi kemudian ada dikelat calon kepala sekolah akan ada perubahan sistem dalam perakutan calon kepala sekolah melalui guru penggerak tetapi bukan berarti setelah guru penggerak langsung bisa diangkat kepala sekolah baru memenuhi salah satu syarat sebagai kepala calon kepala sekolah pasti ada pelatihan tambahan yang kaitannya dengan kepemimpinan satuan pendidikan kemudian itu untuk sekolah penggerak yang berikutnya untuk untuk guru penggerak untuk sekolah penggerak sekarang kalau sekolah penggerak itu merdeka belajar episode yang ke-7 tadi luar biasa untuk kota Salatika sudah 100% berarti TK SD SMP semuanya mendaftar yang memenuhi syarat tentunya Bapak Ibu dan itu pendaftarannya sudah ditutup kalau tidak salah tanggal tanggal 10 tanggal 10 kemarin perpanjangannya waktu itu tanggal 4 kemudian diperpanjang tanggal 10 apakah ada perpanjangan lagi itu ya nah ini sebetulnya sejalan juga dengan program guru penggerak yaitu apa sih terwujudnya profil atau terciptanya profil pelajar Pancasila karena disini adalah visi kuncikan Indonesia kalau Bapak Ibu bisa lihat visi pendidikannya segilah saja karena ini Bapak Ibu bisa baca di lamanya kemudian kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan itu sebetulnya mengapa sih ada lima kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi apa saja itu ada lima kategori ini Bapak Ibu ekosistem guru pedagogik berikulum dan sistem penilaian jadi ini menjadi menjadi perhatian yang selama ini sudah terjadi selama ini yang terjadi seperti ini yang diharapkan nantinya seperti ini maka Bapak Ibu diharapkan yang ini akan terwujud ketika benar-benar program guru penggerak program sekolah penggerak itu dapat berjalan begitu ya Bapak Ibu kemudian apakah sekolah penggerak tadi sudah disinggung seperti apa adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil belajar Pancasila jadi sekarang ini yang sedang berlangsung adalah untuk angkatan satu ya Bapak Ibu yang sekolah penggerak kemudian berapa lama sih programnya kalau Bapak Ibu lihat disini ya maka disitu kalau sekolah penggerak ini benar-benar harus diperhatikan karena ada MOU pemerintah daerah dengan kementerian dan sudah ada beberapa daerah yang mendapat surat peringatan mengapa mendapat surat peringatan karena memutasi kepala sekolah padahal di MOU itu kepala sekolah tidak boleh dimutasi selama satu periode atau tidak boleh diperbidikan atau dimutasi begitu tapi ada beberapa daerah itu sudah maka muncul surat peringatan komitmennya karena komitmennya dilanggar itu Bapak Ibu kenapa karena program ini kan berkesenambungan artinya di tahap satu tahap dua tahap tiga tahap empat itu maksudnya berkaitan dengan nanti program itu berkelanjutan selama tiga tahun ini ya Bapak Ibu jadi memang benar-benar akan dilingat betul ya program kondisi awal tahap satu tahap dua tahap tiga tahap empat kemudian nanti durasinya adalah itu Bapak Ibu saya kira untuk karena waktunya itu Bapak Ibu bisa membaca sendiri nanti tapi intinya Bapak Ibu kembali lagi guru penggerak sekolah penggerak itu dalam rangka peningkatan atau pengembangan SDM yang bermutu atau yang berkualitas semuanya menuju kepada profil terwujudnya profil pelajar Pancasila saya kira itu Bu Katarina karena waktunya juga terbatas ini saya kembalikan Bu Katarina baik terima kasih Ibu Yustina Wati atas materi yang dipaparkan Bapak Ibu sebenarnya masih banyak materi yang perlu kita ketahui dan karena keterbatasan waktu tetapi kami mohon untuk kita masih berada di room webinar ini untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan bisa langsung ataupun melalui room chat kami persilahkan tiga penanya seandainya di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan disini masih ada 103 di room zoom kita Bapak Ibu kami persilahkan jika ingin menanyakan secara langsung apakah ada untuk rest hand Pak Eka ada ada ya Bapak Ibu dipersilahkan kalau tidak ada saya izin live nanti ya karena mau siap-siap baik apakah Bapak Ibu Panitia karena pentingnya materi bagi kami mohon di share ini mungkin akan mempelajari sendiri karena keterbatasan waktu juga namun demikian kami juga memberi kesempatan seandainya masih ada yang ingin bertanya 1-2 menit Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan sepertinya pas sepertinya ya karena juga apa ya ini pematerinya juga sangat sibuk sekali yang satu sudah mau ke Perwokerto yang satu sudah mau ke Perworejo sedang transit di Suta ini Bapak Ibu kita akan akhiri kegiatan webinar ini kalau kita simpulkan disampaikan oleh ketiga pemateri bahwa muaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan nah tentu saja tantangan bagi kita semuanya utamanya teman-teman guru di salah tiga apakah ingin terlibat secara aktif untuk menjadi guru penggera ataupun sekolah penggera nah ini kembali ke Bapak Ibu semuanya mari kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya selagi kita masih di kriteria yang ada karena memang guru penggera tadi minimal berapa tadi ya sebelum pensiun 10 tahun sebelum pensiun mungkin ya jadi 2 tahun kalau yang pengajar praktik ya kalau guru penggeranya itu 10 tahun begitu Bapak Ibu jadi Bapak Ibu selagi ada kesempatan mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya baik karena waktu juga sudah habis kemudian atau melebihi dari yang sudah kita perkirakan ini sudah jam 3 lebih 13 menit sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu-Ibu Pemateri ini luar biasa Ibu-Ibu Pemateri Ibu Yustinawati Ibu Wiwi Indah Kusmaningrum Ibu Aufa yang sudah berbagi pengalaman kemudian juga pengetahuan kepada kita semua di webinar ini kerjasama PGRI Kota Salatiga dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga saya selaku pembawa acara dan sekaligus moderator mohon maaf apabila di dalam mengantarkan kegiatan ada banyak kesalahan baik betul kata maupun sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk selanjutnya mari kita akan akhiri webinar ini dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya webinar dapat berjalan dengan baik selanjutnya kami dari PGRI Kota Salatiga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Narasumber kepada Bapak-Ibu peserta webinar pada siang hingga sore hari ini semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri bermanfaat bagi kita semua utamanya mari kita bertransformasi pendidikan di Indonesia selamat sore Bapak-Ibu semuanya terima kasih untuk segala perhatiannya mohon maaf untuk segala kekurangannya terima kasih